Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI menggelar konferensi pers jelang kedatangan Pempaus Franciscus dalam perjalanan Apolostik yang akan berlangsung pada 3 sampai dengan 6 September 2024. Acara yang digelar di kantor KWI Jakarta Pusat ini dihadiri oleh Ketua Panitia Ignatius Jonat, Puskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Soehario, dan Ketua KWI Antonius Bunjamin Subianto, beserta Romo Stephen selaku jurubicara Panitia. Pada pembukaannya, Romo Stephen selaku jurubicara Panitia menyebut kunjungan ini akan menjadi kunjungan ketiga Pus ke Indonesia. Kunjungan Pus yang pertama kalinya adalah kunjungan Pus Paulus IV pada tahun 1970 dan yang kedua oleh Pus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Dan Pus Franciscus akan menjadi yang ketiga pada tahun 2024. Dan sekarang sesudah 35 tahun, Pus Franciscus mengunjungi Indonesia. Mengangkat tema iman persaudaraan dan belas bela rasa, kunjungan ini merupakan momen bersejarah dan sangat penting bagi umat katolik Indonesia, serta menjadi bagian dan upaya memperkuatai persaudaraan antar umat beragam. Menjadi negara pertama yang dikunjungi Pus Franciscus, Indonesia telah mempersiapkan segala kebutuhan acara sejak April 2024 dengan 56 Panitia Inti dan 107 Relawan Inti. Mulai dari persiapan logistik, keamanan dan tim medis yang akan tersebar di setiap titik kunjungan Pus. Yang pertama bahwa Konferensi Wali Kereja Indonesia dalam kunjungan ini bekerja sama dengan Nunsio Apostolik Kata Suci, Fatikan atau kedutaan besar Fatikan untuk Indonesia dalam membentuk Panitia pada bulan April 2024. Ketua Panitiannya adalah Bapak Ignatius Jonan. Dan sudah bekerja mempersiapkan segala sesuatu sampai saat ini. Ada 56 Panitia Inti dan 107 Relawan Inti. Sedangkan nanti ada banyak Relawan-Relawan lain, itu yang berjumpa luar biasa banyaknya. Sementara itu, menurut Uskup Agung Ignatius Kardinal Suharyo, kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia menjadi harapan umat katolik di Indonesia sejak diagendakan sejak tahun 2020. Kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia akan membawa pesan perdamaian, persatuan, serta cinta kasih kepada umat beragama di Indonesia, sekaligus menjalin hubungan bilateral yang baik dalam bidang sosial budaya kepada Indonesia. Harapan itu landasannya bukan itu hitungan manusia, tetapi iman. Dalam perusahaan iman katolik, Allah yang telah memulai karya yang baik akan menyelesaikannya juga. Dan perusahaan, itu adalah bagian dari harapan. Kita bersyukur bahwa ada banyak tanda-tanda pengharapan. Paus Franciscus adalah salah satu. Digelar selama 4 hari, nantinya Paus Franciscus akan berangkat dari Roma menuju Jakarta dengan membawa 47 rombongan khusus beserta 88 jurnalis internasional pada 3 September 2024. Kemudian di hari kedua, 4 September 2024, Paus akan berkunjung ke Istana Merdeka, Katedral, dan Geraha Pemuda. Di hari ketiga, 5 September 2024 adalah kunjungan ke Masjid Istiqlal, dan Misa Akbar dengan melibatkan 82 ribu umat yang hadir di Dolora Bung Karno atau GBK. 2 September berangkat dari Roma, sore hari local time di Roma, melibatkan di Jakarta siang hari tanggal 3 September. tanggal 4 September, itu beliau akan menerjakan 4 acara, 2 acara di Kompleks Istana, yaitu kunjungan keormatan kepada Bapak Presiden di Istana Merdeka, dan berkumpulan dengan kalangan pemerintah, kaus diplomatik, Masjid Istiqlal, itu di Istana Merdeka, jadi 2 acara dalam satu kompleks. Kemudian sorenya, itu beliau mengadakan pertemuan pribadi dengan para anggota Serikat Yesus atau The Jesuits, karena Tata Paus juga berasal dari Tarekat Yesus. Kemudian pertemuan juga dengan para klerus, yaitu pustuk, imam, diakon, olahku hidup, hidup bakti, seminaris, dan kategoris di Gerja Kategoran Jakarta. Ini waktunya juga tidak lama, biasanya dalam satu pertemuan itu, maka kita tidak menunjukkan satu jam saja. Tanggal 5, beliau paginya akan mengunjungi Masjid Istiqlal, sejajar pertemuan besar rumah beragama, di mana tuan rumahnya adalah 5 besar masyarakat di rumah di Masjid Istiqlal. Lewat perjalanan Paus Franciscus ke Indonesia pada 3 sampai dengan 5 September 2024 ini, menjadi suatu harapan bagi Indonesia sebagai negara simbol harmoni dan toleransi bagi penduduk tanah air, sehingga dapat memperamrat Bineka Tunggal Ika. Lintang Panjaitan, Febri Indra, DAI TV